Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini Aku mau bikin Skincare Morning Routine Jadi kira-kira produk skincare aja Yang biasanya aku pake di pagi hari So, buat temen-temen Yang belum subscribe channel aku Subscribe sekarang juga And keep on watching Oke guys, jadi step pertama yang harus dilakukan itu adalah Double Cleansing Ya, kenapa harus double cleansing? Karena kulit yang berminyak itu kan rentan banget Ya, namanya gampang kusam Dan juga muka itu gampang banget kotor Jadi, wajib banget untuk double cleansing Nah, biasanya untuk double cleansing Yang step pertama banget aku cobain Itu aku pake produk dari Garnier Ini Micellar Water yang punya warna pink Dan aku udah suka banget sama si Garnier ini Karena dia tuh selain menenangkan kulit aku Dan dia tuh ngebikin keset sama sekali Dan dia juga bisa untuk makeup removal Dan ini ukurannya sampai 400 mili Bahkan aku sampai re-purchase Yang ukuran sebesar ini Aku beli di Tokopedia Waktu itu harganya sekitar Rp50-Rp70.000 Dan sekarang aku mau bersihin Pake Apa namanya? Pake kapas Ya Jadi aku tuangin aja Karena aku lagi me-makeup kan Karena ini baru-baru yang tagi Jadi aku pake secukupnya aja Dan digosok-gosoknya juga Jangan bar-bar ya guys Jadi kayak santai aja gitu Relax kan Oke Oke Nih kalian bisa lihat Hasilnya Tuh Bisa pilihatin ya Ini Masih pagi Tapi udah kotor banget Luka aku Mungkin karena produksi minyak di kulit akunya kali ya Jadi kayak gampang banget untuk Kotor Padahal aku gak kemana-mana Dan aku biasanya pake 2 kapas Untuk Ngebersihin Selesai yang tadi Oke guys Aku udah selesai pake Misular waternya Nah lanjut ke step yang kedua Nah step yang kedua ini adalah Pemakaian facial wash Nah facial washnya disini Aku biasanya pake 2 facial wash Tapi aku guna ini Itu disaat Berbeda-beda Jujur sekolah takut Jadi Aku tuh biasanya pake 2 facial wash ini Nah biasanya yang pertama itu Aku pake yang Wardah White Secret With Natural AH Ini dia tuh mengandung AH plus BHA Sebenernya aku udah di-purchase Facial wash ini tuh udah ke-derapa kali Tapi waktu itu Karena sempet abis Sebenernya aku Gak Apa kaya repurtis ini lagi Ini baru repurtis lagi Dan akhirnya aku mencoba Safi yang white expert Oil control And intake Need to iron one Cleanser and toner Dan ini udah mau habis tuh Kalau misalkan kalian bisa liat Ini tuh udah mau habis Karena emang itu sesuka itu Dan teksturnya tuh gel Sama-sama gel keduanya Tapi lataku yang lebih ampuh Buat mengontrol sebum minyak itu Si Safi ini Tapi kalo untuk Kayak membantu Menghilangkan jerawat-jerawat kecil Itu lebih ampuh sih Kuang dah buat si krim Nah guys Jadi aku mau pake sabun simpa dulu And I'll be back Oke guys Jadi aku udah selesai Pake face wash dari Safi Dan step yang ketiga adalah Pemakaian hydrating toner Jadi yang step ketiga ini adalah Pemakaian hydrating toner Nah hydrating toner ini adalah Fungsinya untuk Melembabkan kulit wajah aku Nah biasanya tuh bisa dipake Setiap pagi dan malam Dan produk yang aku pake adalah Daliha Dalabo Ini yang glow kujun Ya light lotion glow kujun Yang warnanya hijau Jadi yang warnanya hijau ini Khusus untuk kulit Yang berminyak Dan aku mau buka Aku mau pake Pake tangan aja Pastiin tangan kalian tuh bersih Dan kita usap-usapin aja Pelan-pelan Secara merata Dan ini tuh bener-bener Melembabkan banget Karena dia mengandung Tiga jenis Hyaluronic Acid Yang dimana bagus banget Buat Membantu Melembabkan kulit wajah So ini dia hasilnya Dan step yang keempat Adalah Kemakaian essence Oke guys Di step keempat ini Adalah pemakaian essence Sebenernya pemakaian essence Ini tuh kayak Kalian bebas sih Kalian mau pake essence Atau enggak Itu terserah kalian Tapi kalo aku Aku prefer lebih Pake essence itu Karena dia ngebantu banget Memperhalus kulit wajahku Pertama Terus yang kedua Dia tuh membantu Mencerahkan kulit wajah aku Nah kira-kira Produk essence Yang aku pake itu Dari Wardah White Secret Ini yang Apa Seris White Secret Ini yang Isinya 50ml Harganya kalo gak salah 60ribuan Dan ini tinggal dikit Karena memang Ini tuh sebagus itu Essence nya Dan ini tinggal Pake aja Dan ini tuh bisa dipake Setiap pagi dan malam Jadi kayak Apa bisa dipake Pagi malam lah Bebas Seperti biasa Pemakaiannya seperti toner Tapi dia ini Teksturnya lebih Apa ya Lebih Kental sedikit Dibandingkan toner Yang tadi aku pake Gitu Dan ini memang Bagus banget Si essence nya Dia memang agak sedikit Masih lengket di kulit Tapi No problem Karena ini emang Seperti ini Nanti juga dia Nyerap lagi di kulit Nah di step yang kelima ini Aku pake serum dari Something yang 5% Nizermite Plus Moisture Sabibit Serum Nah pasti kalian juga udah tau Ini adalah produk terbarunya Dari Something Tapi aku baru coba yang 5% Karena aku takut gak cocok Tapi ternyata aku cocok banget Sama Something ini Nah ini bisa dipake setiap pagi dan malam Dan all skin type bisa pake serum ini Tapi kalau aku pribadi lebih prefer dipake di pagi hari Karena kalau malam biasanya aku pakenya yang lebih cheap Oke seperti biasa Kita ambil Tuh Lihat ya Ini tuh teksturnya kental banget Nih Tuh Kental banget Dari sini Aku biasanya taruh disini aja sih Yang disini Ditook Ada punggung tangan Biasa aku pake dua tetes Dan ini tuh teksturnya Teksturnya tuh kayak gel gitu Tuh Ini enak banget pokoknya Kita baurin Baurinnya juga pelan-pelan Jangan barba Jadi kayak sampai aja gitu ya Tuh Dan dia tuh gampang banget neresak di kulit wajah Oke guys Kita masuk ke step yang ke-6 Yaitu pemakaian moisturizer Nah pemakaian moisturizer ini Wajib banget dipake untuk semua jenis kulit Jadi Gak dikhususkan untuk kulit yang kering Tapi kulit berminyak juga harus Wajib pake moisturizer Dan biasanya moisturizer ini dipake setiap pagi hari Dan produk yang aku pake Ini dari Wardah Natural Daily Which has a purifying moisturizer gel Ini aku udah sering banget pake Si Wardah Natural Daily ini Sebagai pelembap aku Yang warna kuning Karena memang ini bagus banget Untuk kulit yang berbanyak Dan ini tuh isinya 20ml Harganya murah banget Ini masih di sekitar 20 ribuan Harganya Dan kita sekarang tinggal pake aja Nih dia tuh Teksternya kayak krim 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 jauh tergitu Warna hijau Jadi kita pake Pelan-pelan aja Pakenya Oke Ini kita pake keseluruh Buka kita dengan rata ya guys Oke Liat deh Tuh Muka aku setelah pake pelembap Jatuh Lebih sehat Dan bahkan lebih kayak Keliatan glowing Ini kan glowingnya kayak guys Ini glowing dari si pelembapnya Gimana? Nah guys Kita masuk ke step ke tujuh Yaitu pemakaian sunscreen Nah walaupun Kita sekarang nih lagi di Masa pandemi Ya kan Kayak gak mana-mana Kita juga Tetep harus pake sunscreen Walaupun di dalam rumah aja Karena Ternyata scenario V itu Bisa masuk loh Ke dalam rumah Kalau misalkan kita gak Pake perlindungan sunscreen Dan biasanya Produk sunscreen kepake ini Wardah yang SPF 30 Kalian juga pasti udah tau Sama sunscreen yang satu ini Karena ini tuh udah Terkenal dimana-mana Dan udah viral juga Dan ini tuh harganya Kalau gak salah Sekitar 40 ribuan Ya Dan ini luaranya tuh sunscreennya Teksturnya Cream gitu Nah karena memang aku gak kemana-mana Jadi kayak cuman di rumah aja Aku gak pake dua ruas jari Sebenernya kan harusnya Dua ruas jari Cuman aku disini Pemakaiannya gak Dua ruas jari guys Karena hanya di rumah aja Gitu Dan kita langsung Aja Ya kita apply ke muka Keseluruh muka kita Dengan rata Jangan sampe Setengah-setengah And Ya guys Jadi ini dia Kalau kalian aku selalu pake sunscreen Gimana Tuh Jauh lebih sehat kan Dari sebelumnya Dan jauh lebih cerah juga Jadi Tuh Jauh lebih kenyal Lebih lembab Dan glowing Pastinya Oke guys Jadi itu dia Skincare morning routine aku Semoga Skincare-skincare aku pake ini Bisa jadi rekomendasi Buat temen-temen semua Terutama temen-temen yang kulitnya itu Berminyak Dan juga berjerawat Tapi for your information Ya Kalau misalkan Skincare yang Cocok di aku Itu juga belum tentu Cocok di kulit kalian Jadi temen-temen harus Pinter-pinter nih Cari produk-produk Yang memang sesuai Dengan jenis kulit Temen-temen Dan permasalahan Kulit temen-temen Oke guys Jadi sekian dulu Video dari aku Kurang lebih mohon maaf And see you next time For my video And bye-bye